Skrin metal di atas turut atau yang dikenal sebagai Kop Keges atau sangkar pelindung, dengan cepat menjadi ciri khas bagi kendaraan Rusia yang dikerahkan di Ukraina. Struktur pelindung ini sekarang menjadi sorotan utama di pameran pertahanan Army 2023, yang saat ini sedang berlangsung di dekat Moskow. Kop Keges pertama kali muncul di kendaraan lapis baja Rusia menjelang invasi besar-besaran ke Ukraina pada akhir tahun 2021. Solusi darurat ini dirancang untuk melawan berbagai ancaman terhadap kendaraan lapis baja yang terus berkembang seiring dengan konflik yang terus berjalan di Ukraina. Dan dalam kaitannya dengan pertunjukan Army 2023, nampaknya Rusia ingin memasarkan inovasi ini kepada pembeli asing. Dilabeli sebagai Forum Teknis Militer Internasional, pertunjukan Army 2023 dimulai pada tanggal 14 Agustus di pusat pameran dan Kongres Patriot di Kupinka, pinggiran barat kota Moskow, di mana pameran ini akan berlanjut hingga akhir minggu ini. Menurut yang dilaporkan oleh kantor berita milik negara Rusia TAS, sekitar 1.500 perusahaan pertahanan Rusia ikut berpartisipasi dalam memamerkan barang dagangan mereka di pameran tersebut, di mana solusi pelindung diri untuk kendaraan lapis baja menjadi salah satu yang disorot. Ada beberapa aksesoris perlindungan diri yang dipasang pada berbagai jenis kendaraan tempur di pameran ini, seperti tank seri T-72, T-80, dan T-90 yang dilengkapi dengan sangkar yang cukup kokoh. Struktur ini terdiri dari skrin yang dipasang pada tiang berbentuk tabung yang ditempelkan pada turut. Bagian atas sangkar adalah campuran dari jaring logam dan atap logam bergelombang lanjut. Alur ini kemungkinan dirancang untuk membelokkan mortir yang dijatuhkan oleh drone atau serangan dari drone kamikasi. Untuk menangkis serangan dari samping pada turut, dinding sangkar juga bisa ditutup dengan jaring gantung. Jaring yang sama diposisikan secara strategis antara turut dan lambung untuk mencegah drone menyusup ke area yang rentan ini. Skrin metal di atas turut mulai muncul pada kendaraan lapis baja Rusia menjelang akhir tahun 2021, tepat sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk melawan amunisi dan drone kamikasi, seperti contohnya drone TB2 buatan Turki yang menunjukkan keefektifan luar biasa dalam perang Nagorno-Karabakh pada tahun 2020. Saat konflik di Ukraina, sangkar pelindung mulai digunakan pada peluncur roket termobarik Tos-1 dan T-62 dari era Soviet, yang dibawa kembali ke layanan garis depan untuk mengkompensasi kerugian besar yang diderita oleh pasukan lapis baja Rusia. Bahkan dalam perkembangan yang lebih baru, tank Rusia telah mulai menggunakan perlindungan diri hybrid, yaitu dengan menggabungkan sangkar pelindung dengan blok eksplosif reaktif armor atau era. Sangkar pelindung menawarkan penghalang fisik, sedangkan era memberikan perlindungan tambahan dengan meledak dan menciptakan counterblast yang dapat menangkal serangan dari senjata penembus lapis baja musuh, sebelum mereka dapat menembus lambung tank. Tank yang menggunakan sangkar pelindung juga ada yang dilengkapi dengan kamuflase yang menyerupai the donut. Namun, pabrikan pembuatnya belum mengkonfirmasi apakah kamuflase ini juga dapat melindungi kendaraan dari sensor inframerah dengan menyembunyikan tanda panasnya. Pada pameran Army 2023 ini, ada juga varian BMP-1 yang dikonversi menjadi ambulantap kesenjata dengan sangkar yang unik. Sangkar ini memanjang sepanjang lambung dengan banyak palang di bawah penutup jaring. Jaring kawatnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang signifikan terhadap ancaman seperti pom kecil yang dijatuhkan drone atau drone kamikaze yang dapat menyusup ke bagian atas lambung kendaraan yang terbuka. Sedangkan untuk kendaraan pengangkut BTR 828x8 yang juga dipamerkan di acara Army 2023. Ia memiliki susunan lengkap dari lapis baja tipe slat. Desain ini memaksimalkan perlindungan terhadap proyektil dari semua sudut. Slat ini juga didesain mengikuti bukaan pintu, sehingga personel memiliki akses keluar masuk tanpa ada masalah. Pameran senjata yang dilakukan Rusia ini salah satu tujuannya tentu adalah menarik minat negara asing. Rusia memang membutuhkan kemitraan dengan negara lain untuk pengembangan senjatanya dan pendapatan dana dari ekspor senjata. Apalagi sangkar pelindung ini adalah penawaran ekspor yang relatif sederhana yang diambil dari pengalaman berharga Rusia di teater Ukraina. Saat militer di seluruh dunia bergulat dengan ancaman seperti drone kamikasi dan drone serang persenjata, desain sangkar pelindung Rusia ini bisa menjadi solusi yang layak. Desainnya yang relatif sederhana, yang kemungkinan besar dapat digunakan pada berbagai jenis kendaraan lapis baja, tentu dapat menarik negara-negara yang berminat dengan industri senjata Rusia. Harganya yang relatif rendah membuatnya layak secara ekonomi, dan meskipun keefektifannya bervariasi, mereka bisa memberikan rasa aman bagi personel di dalam kendaraan. Evolusi dan adopsi luas dari langkah-langkah perlindungan yang relatif murah ini tentu sangat menarik. Tidak hanya upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan keefektifannya, tetapi langkah-langkah ini juga berpotensi menjadi fitur standar dalam perang kendaraan lapis baja global. Terima kasih telah menonton!